dalam dunia pertanian itu tidak menjanjikan setahu mereka sih mungkin setahu mereka petani itu enggak keren bagaimana bertani bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan dengan biaya produksi yang se-minimalis mungkin tanah yang sakit tanah manumun akan sakit dan tanah yang sehat tanaman makan sehat di pertanian mungkin disitulah saya mendapatkan kedamaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bunyi online kali ini kembali lagi sama saya ya kita bareng di acara ngobrol seru pertanian bersama Mas Hajar sehat Mas Hajar Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Masyarakat setelah sekian lama ya Mas ketemu lama terakhir kapan ya Mas tetap enggak apa akhir kemarin konten lebih online sudah hampir satu tahun masa sudah hampir satu tahun lumayan ya lumayan lumayan lama ya karena mungkin sempat kita sempat vakum ya temen-temen terus kita mulai ngonten-ngonten lagi nah sekarang kita mendatangkan temen-temen yang pernah masuk ke konten benih online tani kita panggil ke studio benih online tani dan kita mau ngobrol-ngobrol seru lah pokoknya itulah hmm boleh tahu enggak sih Mas namanya Mas Hajar nama lengkap saya Ibn Wajar lah umurnya berapa mas kita umurnya 36 36 lumayan tapi masih muda ya awet muda kepala tiga lebih mungkin kameramennya nggak tahu ya kalau umurnya 36 kan ya Mas ya nggak nyangka ya Mas Hajar ya awet muda berarti badannya pawaannya tuh mungkin orangnya ceria Mas orangnya ceria jadi petani itu memang gitu ya Mas lah boleh cerita nggak Mas awal-awal mulanya terjun ke dunia pertanian mungkin awal mulanya saya terjun ke pertanian dari mungkin dari basic ya dari basic orang tua ya dari basic orang tua saya petani ya dari mungkin dari sekolah lulus SMP atau lulus SMA di sana gimana Mas mulai ke dunia pertanian dari sekolah mungkin beda jurusan mungkin banjur pertanian saya disana mesin malah Oh SMK nya SMK mesin ya dan terus kerja tidak kuliah mungkin dulu disuruh kuliah sebenarnya tapi ya tidak ada minat untuk kuliah terus saya minatnya langsung bekerja bekerja di teknik instalasi malah Oh pernah tadi masih yang teknik instalasi apa Mas itu listrik Oh di perusahaan swasta atau perusahaan swasta di Wanosobo di Wanosobo saja Oh ya ya lama sempat lama Mas mungkin setengah tahun setengah tahun baru mulai bertani setelah itu apa belum belum setelah itu pindah di transportasi sempat sempat di transportasi angkutan umum itu mungkin dua tahun transportasi angkutan umum berarti nopo Mas apa driver atau bagian apa gitu itu kondektur lah Ariena dulu Oh geng 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 berarti sempat tercara-cara nih kayak apa asisten driver gitu ya Oh ya 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 terus setelah itu mas kok bisa masuk ke dunia pertanian setelah itu saya cuma iseng dulu orangtuan petani terus saya coba coba lah ya yang pertama mungkin ya ikut bantu membantulah ikut bantu membantulah tapi tidak seringnya ya 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 untuk mengisi kalau waktu luang kalau tidak bekerja kalau lagi libur lah ya tapi dari itu pun akhirnya saya suka di dunia pertanian mungkin dulu suka naik gunung lah naik gunung dari awalnya dari awal mulai gunung terus suka dengan alam dan dan akhirnya minat jadi jadi petani gitu Oh gitu berarti awalnya memang apa ya mungkin tapi sempat mengalami kejenuhan bekerja di tempat sebelumnya terus akhirnya terjun ke dunia pertanian apa mungkin memang kalau itu sebenarnya pilihan mas ya ya sebenarnya pilihan ketika ada dua pilihan kita pasti memilih satu satu pilihan yang lebih yang lebih baik kan ya betul-betul yang lebih prospek lah kedepannya lah nah nah betul-betul ya 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 bagus baguslah berarti memang perjalanannya cukup apa ya mas cukup maksudnya tuh sebenarnya memang basicnya orang tua bertani cuman memang ada pemantiknya ya mas kenapa masuk ke dunia pertanian mungkin emang Zajar dulu enggak mengalami apa namanya masih betah di tempat kerja lama mungkin masih kerja ya Mas mungkin ya mungkin ya kan berarti karena pilihan ya karena ada dua pilihan yang satu lebih baik yang satu baik yang satu lebih baik maka pilihan lebih baik ya Mas ya Nah Mas Zajar ini kan image-nya kan kalau di daerah kami terkenal loh Mas Zajar tuh daerah di daerah kecamatan kami ya terkenal lah lumayan Mas Zajar pamornya Oh hajar-hajar Nah kenapa Mas Zajar ini terkenal dengan apa sih budidaya pertanian yang semi-semi organik nah itu bermula dari awal dulu saya belum berpengalaman berpengalaman dalam dunia pertanian yang mungkin dulu tapi walaupun belum berpengalaman tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan dan setelah beberapa tahun setelah berganti tahun tahun ke-2 tahun ke-3 tahun ke-4 sehingga pokoknya tambah berpengalaman tetapi tambah sulit pertanian tambah sulit menurut saya akhirnya saya berpikir berpikirlah bagaimana bertani bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan dengan biaya biaya produksi yang se-se-minimalis mungkin ya berarti dan ternyata akhirnya saya terus belajar mengamati apa mungkin ada kesalahan di sistem yang mana tuh ada Mas ya saya tanya saya sering sering-sering ke teman lalu apa ya dan cari referensi di buku di YouTube atau ya itulah akhirnya di akhirnya dari itu saya mulai menemukan bertani dengan mungkin belum organik lah ya Mas ya masih semi-organik ya karena masih menggunakan pesticida ya pesticida kimia nah tadi kan Mas Zajar bilang kalau semakin lama tuh bukan semakin mudah bertani ya tapi semakin sulit lah gimana sih Mas bukannya kalau misalkan kita mendalami atau menekuni apa ya misalnya apa bidang yang kita sudah geluti terus nanti lama-lama tuh kita akan mulai terbiasa tetapi Mas Zajar menyampaikan kalau ternyata bertahan itu semakin sulit kenapa Mas sulitnya tuh di apanya Mas menurut Mas Zajar ya tadi yang sudah saya bicarakan tadi ya menurut kamu yang tadi mungkin dari dari kegagalan dari kegagalan dari sulitnya hasil yang tidak maksimal itu ternyata apa kita temukan di cara pengolahan tanah sebenarnya Mas sekali lagi di pengolahan tanah karena semakin lama kita menggunakan pupuk kimia dan pesticida kimia untuk pertanian sih apalagi over lah sudah over ya semakin lama mungkin tanah itu itu bukan mungkin pasti tanah akan semakin rusak dan semakin sulit ya intinya gini ya Mas Zajar tanah yang sakit tanaman akan sakit dan tanah yang sehat tanaman akan sehat seperti itu kenapa dipilih pemantiknya apa Mas dulu pertama kali mungkin cerita aja Mas mungkin tidak ada apa di 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 apa tadi kisi-kisi mungkin nggak ada nah pemantiknya apa Mas ketika titik baliknya Mas Zajar dari full tadinya kan full kimia pastilah ya karena awal kan belum begitu sambil apa belum begitu paham banget lah ya sambil belajar pemantiknya atau titik baliknya dari kok sekarang Oh ini saatnya saya apa mengurangi bahan-bahan kimia tapi pindah ke organik ketika apa misalkan pasti itu mungkin ketika sering gagal itu masa seling gagal berarti pernah mengalami kegagalan besar pernah mengalami ya yang air-air tahun 2000 sebelum tahun 2000 lah saya sering gagal sebenarnya saya terlalu over lah menggunakan ini kayaknya kayak curhat asmar jadi saya mungkin terlalu over lah masa dengan apa dengan menggunakan bahan-bahan dengan menggunakan bahan-bahan ya untuk eh untuk perawatan tanaman sebenarnya ya Nah intinya apa yang saya tadi besarkan masih tanaman sakit tanah yang sakit tanaman pun akan sakit tanah yang sehat tanah tanaman pun akan sehat di atasnya jadi apa intinya tentang tanah sebenarnya kita harus mencintai tanah tanah itu adalah sumber kehidupan ya Mas ya ya betul-betul maka cintailah tanahmu seperti dia mencintaimu ya nah Mas kalau bicara kegagalan ya kegagalan dalam dunia pertanian ya bukan yang lain-lain ya kegagalan dalam dunia pertanian itu yang pernah mungkin ini secara nominal mungkin ya yang pernah segagal-gagalnya gagalnya Mas Hajar tuh sampai gimana Mas kondisinya misalkan modal berapa tahu-tahu panen berapa apa gimana kan saya belum ada gambaran Mas kalau kegagalan di petani itu kira-kira yang paling gagalnya Mas Hajar itu gimana Mas pernah enggak pernah kan pastikan ya kalau gagal itu ya mungkin bukan saya tok lah yang gagal semua petani pernah merasakan gagalnya yaitu tahun sebelum tahun 2000 sebelum Corona berarti ya sebelum Corona ya saya sering gagal dengan lumayanlah sebenarnya kalau biaya saya nggak pernah menghitung Mas oh ya nggak pernah menghitung tapi sampai gimana sih Mas masnya misalkan bisa digambarkan nanam tomat berapa ribu terus panen berapa apa gitu misalnya berapa tahun apa gimana intinya kalau kegagalan apa kalkulasinya gini ya kalkulasinya ketika kita bisa menanam lagi kita punya hasil modal untuk menanam lagi itu namanya kegagalan ya ampun kayaknya sudah jelas lah sudah jelas dari hasil dari hasil yang kurang atau tanaman banyak yang mati dengan harga pun ikut berpartisipasi juga dengan mempengaruhi lah berarti sempat nanam gagal banyak yang gagal semua tanamannya dan harganya pas murah harganya murah tanaman gagal dan gagal terus mau mulai lagi sampai nggak bisa mau mulai lagi sampai nggak bisa terus akhirnya tercetuslah dapat dari mana Mas info kayak organik pertanyaan organik itu yang dulu kan yang yang lagi viral itu organik tapi organik itu dengan biaya yang sangat mahal itu masa ya 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 dengan syarat yang sangat besar ya dengan biaya yang sangat mahal dan saya cari di referensi lah di beberapa buku lah di beberapa buku organik yang syarat organik dengan biaya yang sangat murah ya itu bisa memangkas kalau diterapkan semua itu bisa memangkas 95% nas biaya produksi 95% siaya produksi berarti yang menggunakan kimia kimia oh lumayan ya sebenernya bukan menjadi alternatif lagi tapi harusnya jadi tujuan utama ya Mas dan utama ya 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 itu banyak berarti banyak referensi ya Mas untuk mencapai apa maksudnya mulai belajar organik itu berarti tahun 2000-an ya Mas mulai tahun 2000 mulai tahun 2000 berarti tergolongnya masih terus belajar sampai sekarang ya masih terlalu belajar dari sekarang mungkin dari dari tanah dulu ya ya dari tanah mungkin besok-besok mungkin dari pesticida mungkin bisa sudah dapat untuk evanesi dari pesticida dan dari input input maksudnya input nutrisi susulan Oh ya 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 jadi dari nutrisi susulan kalau sekarang yang dari tanah itu berarti sudah diterapkan secara mungkin selama empat tahun ini mungkin udah diterapkan ya Mas Iya dengan dengan menggunakan dasar dari organik ya ya mungkin hasilnya sudah kelihatan lah sekarang sudah kelihatan hasilnya belum sempurna tapi sudah lumayan dan memang terbukti memangkas sudah terbukti ya biaya operasional dan terbukti juga untuk ini ya ya apa maksudnya efeknya dari tanaman organik itu karena dari organik pun sebenarnya kita bersotok tanamkan bukan untuk satu kali saja kan Mas betul untuk berkelanjutan ya untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan ya saya punya itu berarti untuk bertani sendiri Mas Ejar tuh sebenarnya udah udah sampai 2024 udah berapa tahun Mas berapa tahun berarti lama ya Mas motoran umur sih kita kan tadi datanya umur ya 36 mungkin separuhnya umur udah ada Mas untuk bertanya 7 tahunan lah dulu oh baru berarti belum ada separuh umur ya belum ada 37 sudah lama Mas ya tetap lama sih baru 7 tahun Mas baru 7 tahun lumayan ya teman-teman udah bisa maksudnya 7 tahun tapi sudah bisa menemukan jalannya sendiri nih arahnya pertanian tuh saya mau kemana gitu kan ya kan ada tuh yang bertani tuh sudah lima tahun misalkan ya itu belum tahu mau kemananya masih ikut-ikutan lah ya kan banyak Mas yang masih ikut-ikutan tuh yang ngobat mau apa aplikasi obat masih nyebut merek sekarang kan udah zamannya nyebut bahan aktif ya ya kan nah sekarang nah sekarang maaf nah banyak tuh teman-teman kita juga yang masih senang nyebut merek tapi Mas Ejar ini dalam 7 tahun itu udah bisa udah apa ya udah kelihatan lah langkahnya mau kemana kan untuk arah-arahnya mau kemana ke organika atau atau ya sudah tahu ada sudah punya prinsip-prinsipnya lah Mas dalam bertanya seperti itu ya masih harus banyak-banyak belajar Iya sih itu terus ya Mas itu masih harus terus menerus itu kalau dalam bidang apapun memang harus terus menerus belajar ya Mas karena berkembang terus ya Iya ya kalau komoditas sendiri Mas yang pernah yang yang sering yang sering gila ditanam apa Mas untuk komoditas komoditas mungkin saya hanya dua mungkin ya yang sering saya tanamnya sapi dan tomat mungkin yang 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 biasa saya tanam yang biasa ditanam ya yang lain nah Hai kayaknya mungkin kayaknya dulu-dulu pernah kayaknya yang lain-lain mungkin ada buncis gitu Iya buncis ada loncang itu dulu tapi sekarang itulah fokus kedua varitas itu Oh ya tapi dalam tiap tahun pasti menanam cabai sama tomat atau tidak Mas setiap tahun sekarang prioritasnya hanya cabe Mas tomat sarang-tumat sekarang malah kenapa Mas mungkin biar lebih fokus lah salah satu lah jadi pengen jadi Mas Dajar mungkin kalau di apa diambil kesimpulan tuh sebenarnya pengen memfokuskan pengen mendalami sampai mau apa ya Mas ya ya sebabnya kenapa Mas kenapa kok misalkan kok pengen mendalami banget karena mungkin kan kayak tomat sawi juga kan itu berguna untuk sawi enggak pernah sawi berarti Mas setelah cabe ya ya mungkin setiap komoditas itu semuanya berpotensi semuanya ya berpotensi bagus semuanya ya tergantung kita memilih apa sebenarnya Mas kita sukanya yang mana memilih apa-apa kan seperti itu nah ya lebih baik paling enggak mendalami 123 tanaman Oh ya biar nih biar itulah hasilnya bisa lebih optimal tapi enggak pernah sering ini enggak Mas tumpang sari gitu tumpang sari mungkin sama tomat biasanya sama tomat tapi sama tomat utama sama utama batiman ya tumpang sarinya utama sama utama biasanya kan tumpang sari kan apa ya cabe sama sawi atau tomat sama kupis itu Mas misalkan merasa enggak pernah itu enggak pernah sama sekali malah ya yang sering saat malah sama tomat atau cabe cabe tep biasanya malah berarti Mas Ajar ini mentalnya besar juga ya Mas ya besar ya maksudnya kan kalau misalkan utama sama utama kan kalau gagal satu gimana Mas dalam menyikapinya Oh ya intinya ya yang dicari kan keberhasilan bukan kegakalan Iya tapi bener tapi jangan mikir gagalnya ya Max abadi menceng nanu ini optimis dan optimis dan nganulah ya mentalnya bagus ini Mas Ajar ini baguslah Mas itu menurut saya gini Mas ya ketika apa satu lahan untuk bermacam-macam tanaman tuh hasilnya tidak akan pernah maksimal Mas karena apa jumlah makanan dan jumlah akar lah di bawah itu kan di bawah di tanah itu kan pastinya kan sering berebut iya 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 tadinya ya hasilnya tidak akan pernah maksimal semuanya ya makanya harus menurut saya lah hanya satu komoditas atau paling enggak ya dua lah ya iya Hai mungkin itupun tanaman yang umurnya berbeda umur masuk jangka jangka panennya jangka panennya jangka panennya beda ya santai Mas boleh sambil minum ambil ngapi boleh saya tak minum santai Mas santai Oh gitu mungkin bagi pribadi Mas Ajar sendiri adalah apa ya maksudnya untuk tumpang sari memang masa Mas Ajar tidak terlalu memilih ke sana tapi lebih fokus untuk 12 tanaman itu ya Mas karena untuk apa namanya memaksimalkan dan kita bisa belajar maksimal dari situ gitu ya ya Hai pelajar pelajar dari satu jenis varietas ya dan untuk memaksimal memaksimalkan inilah hasil panen kalau ini Mas kan sekarang fokusnya lagi sering ke cabai sama tomat ya Nah terus untuk cabai sendiri Mas tantangan tersulitnya apa Mas untuk sekarang mungkin di cuaca ya masa semua tanaman kan tapi kan tantangannya di cuaca di cuaca maksudnya ya bisa semua tanaman kan masih di cuaca selain itu Mas selain itu ya sekarang kan cuaca tidak bisa diprediksi selain itu ya mungkin harga gimana Mas Oh itu kan jadi tantangan juga tantangan harga itu termasuk apa ya menurut saya itu harga termasuk rezeki ya Mas ya Allah adem ya negeri petani gitu ya hanya nggak pernah meluh gitu harga itu sebenarnya tidak bisa diprediksi kan masih ya tidak ada orang yang bisa memprediksi harga ini 6 bulan ini panen tanggal segini harganya segini kan nggak bisa ya 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 harga itu seperti intilah tidak bisa diprediksi tidak bisa diprediksi tidak bagian dari takdirnya petani lah ya harga ya Mas mungkin kayak kayak pedagang juga mungkin ada musim sepi musim rame kalau petani kan mungkin komoditasnya harganya naik atau turun gitu ya bagian dari situ paling berarti kalau harga bukan tantangan ya Mas kalau harga ya sebenarnya tantangan tantangan bisa nggak juga bisa harga kan ketika harga sedang tinggi kan itu kan bukan tantangan sebenarnya kan iya 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 pas murah ya Mas pas murah pas murah pas murah itulah cobaan pas mau naik cobaan nah gini Mas kalau misalkan menanam satu komoditas itu dari cabai atau ya misalkan nanam cabai harga berapa Mas yang pernah Mas Ajar capai yang paling tinggi mungkin pernah di harga 80-an lah tapi lebih rawit merah rawit merah ya rawit merah 80 ribu itu udah bagus banget itu sampai sampai penggunanya itu bisa 100 ribu ya Mas kalau di pasar mungkin atau pengecer sudah bisa lebih malah 100 ribu 100 ribu lebih itu kalau misalkan lagi mahal gitu apakah sampai lah hanya di nginep apa diinepi di jaga di jaga apa gimana Mas mungkin ya biasanya di apa kontrol mungkin setiap waktu ya biasanya kalau saya jaga nggak pernah mungkin mungkin di kontrol lah ya setiap malam dua kali atau tiga kali merindukan ya Mas harga segitu ya Mas merindukan rawan merindukan rawan tapi juga pas harga segitu pasti tantangannya juga besar ya Mas kenapa menurut Mas Ajar kenapa harganya itu bisa naik segitu tinggi atau turun begitu rendah itu kenapa Mas faktornya nah itu pun ada beberapa faktor ya ketika jumlah produktivitas tinggi mudah itu biasanya harga murah Mas kalau produktivitas rendah dan yang menanam sedikit dan banyak yang rusak itu biasanya tinggi ya karena mungkin intinya jumlah produksi di pertanian lah seperti seperti kalkulasannya seperti di pasar lah ketika barang langka harga harga pasti naik ya ketika barang stok melimpah harga pasti turun ya hubungannya sama apa pasokan dan permintaan ya Mas ya ya nah itu sudah sudah apa namanya sudah hukumnya seperti itu ya Mas nah kalau ini Mas kalau tanggapannya Mas Ajar ini kan Mas Ajar ya apa ya termasuk di daerah kami ya kalau mau menghubungi Mas Ajar bisa lewat saya ya teman-teman kalau mau belajar boleh nanti hubungi saya bisa ya di daerah kami ini Mas Ajar juga cukup populer ya tanggapannya Mas Ajar nih tentang anak muda kan kadang ada yang ingin bertani tapi keterbatasan lahan misalkan kadang ada yang nggak punya lahan kondisinya beda-beda lah ya 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 gimana Mas menanggapinya Mas nah intinya menurut saya itu ya kita suka dulu Mas suka dulu suka dulu suka dalam dunia pertanian dulu sih tentang lahan atau minimal punya lahan minimum pun itu bisa sebenarnya kan kita kan ada yang sekarang petani-petani petani millennial sekarang kan ada yang green house itu kan tidak membutuhkan lahan yang luas sebenarnya tapi dengan hasil yang lumayan lah iya dan untuk yang lahan biasa pun bisa kan banyak lah yang sewa lahan iya iya bisa sewa lahannya bisa sewa lahannya terus dia berarti pesannya intinya itu intinya suka dulu menumbuhkan rasa suka dulu ya Mas iya suka dulu lah gini Mas kan Mas Ajar kan juga tadinya kan tani kan karena awalnya orang tua terus ada dua pilihan itu ya nah kenapa kok Mas Ajar bisa suka sampai sekarang Mas bertani tanggapan pribadinya Mas Ajar kenapa kok bisa sampai sekarang masih bertahan selama nelayah dulu saya sering bekerja seduluh saya kerja di sana di sini ya mungkin di pertanian mungkin disitulah saya mendapatkan kedamaian Mas rasanya Mas wuuu tentang hasil pun sebenarnya pekerjaan itu sama saat menurut saya tapi tergantung kita adalah gimana mengoptimalkan apa yang kemampuan ini iya 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 mendarat daging memang Mas Ajar ini kalau misalkan gini Mas kan setiap saya kan sebagai profesi saya kayak gini profesi Mas Ajar suka bertani dalam hal menjalani selama tujuh tahun ini titik jenuh pernah gak sih Mas misalkan jenuh masih harap ingin tani mending misalkan itu gimana Mas pernah ya mungkin itu yang kemarin-kemarin nah ketika sering mengalami kegagalan maksudnya mau cari opsi lain lah sebenarnya Mas Ajar iya iya opsi lain cari jalan keluar tapi menurut saya seperti apa ya emm eh skatung nyemplung gak nyemplung nyemplung ngepung oh gitu ya jadi terlanjur nyemplung nyemplung wajih ngepung wajih kita udah ada kolam udah basah segini se-mata kaki atau se-apa ini namanya lutut mas orang gak basah sekalian gak Mas Mending gak gitu ya intinya cari jalan keluar setiap masalah pasti ada jalan keluarnya selain pertani juga Mas Ajar pintar ceramah ini nah tanggapannya Mas Ajar kalau dari dua komoditas antara tomat dan cabai menurut Mas Ajar mana yang paling mudah benarnya menurut saya itu ya ada kelebihan dan ada kekurangannya ada kemudahan ada kesulitan dari dua varietas itulah ya dari cabai atau tomat mungkin kalau dari tomat pun sebenarnya ya tentang perawatan yang perawatan lebih lebih seringlah sering lebih instan in intense daripada cabai tapi dengan waktu waktu panen yang singkat ya kalau cabai kan dengan waktu tak waktu panen yang lumayan lama sebetulnya hmm berarti sama aja Mas hampir-hampir sama aja ya hampir-hampir sama lah kapan Mas Ajar menentukan mau nanam tomat apa menanam cabai biasanya yang udah-udah apa misalkan lagi bosan cabai lah tomat lagi mas kadang seperti itu masa karena saya kepingin ya kepinginan Mas ya kepinginan tapi mungkin sekarang saya fokus ke cabai dulu fokus di cabai dulu saya kalau tomat ya sarang itu paling ya paling pas kepingin nih pas kepingin ya penginan teman teman otomatnya tuh berarti sebagai penyegar aja Mas karena banyak airnya ya Mas temannya sebagai penyegar ya teman-teman jadi kalau misalkan cabai sudah mulai jenuh tomat tapi kalau Mas Ajar full nanam terus berarti Mas saya menggunakan merotasi tanam dengan lahan ya mungkin yang sekarang kalau dulu tiga lahan sekarang dua lahan supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal lah ya kebanyakan lahan mungkin belum bisa memanage belum bisa memanage lahan itu sehingga hasilnya kurang maksimal mungkin sekarang mencoba dua lahan dulu memaksimalkan dua lahan dengan rotasi tanam berarti kan bisa bisa caranya bisa dapat bisa setiap hari panen jadi panen Oh bisa setiap panen dengan dua lahan itu jalan itu berarti nggak pernah putus mas panennya Mas intinya harga diar intinya harga murah harga mahal tetap dapat kita dapat kita punya petani sejati itu petani sejati itu kan saya nggak mutu kan ya Mas beti jangan Mas nggak pernah nggak sih Mas misalkan pas Oh ya enggak deh dulu mungkin awal-awal pernah ya misalkan pas harganya murah terus menggerutu gitu misalkan ya Allah murah temennya Nessa ini mungkin suka biasa ya Mas mungkin ya Mungkin ya intinya kalau kita sudah menyukai atau menyukai sesuatu itu walaupun mengecewakan pun kita tetap tetap seneng lah waduh dalam sekali ya teman-teman ya ya Allah nandes 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 setenang gitu ya mencandat hati mencandis mendarat daging lah itu apa namanya Mas jajar itu bertahan itu udah mendarat daging ini ya masih ngasih ngelotok sampai dalam tulang sung-sungnya ya Allah nah kalau dari Hai apa namanya Hai perkembangan pertanian saat ini Mas yang kedepannya tuh kira-kira dunia pertanian itu akan gimana Mas ya intinya masa depan tentang dunia pertanian Hai tentang generasi muda lain-lain tentang tentang regenerasi mungkin minat dari generasi muda akan berkurang sebabnya sebabnya dalam dunia pertanian itu tidak menjanjikan setahu mereka sih mungkin setahu mereka petani itu enggak keren yang keren mungkin ya kerja kantoran atau jadi PNS yang lain-lain iya iya Atau aku lupa dia bisa ngani ya Mas apa-apa pertanian sebenarnya Pak mah agak-agak apa ya agak-agak menyedihkan ya Mas kalau lihat antusiasme apa namanya bahkan mungkin dari dari SMA lulus SMA yang yang nggak melanjutkan kuliah saja langsung cari kerja padahal orangtuanya petani Hai mungkin gitu ya Mas nah dari dulu dari awal Mas Jajar berapa tani sampai sekarang perubahan apa Mas yang udah yang misalkan beda banget gak sih Mas catani zaman dulu sama sekarang mungkin pola dari orang tua itu mereka menggunakan metode otodidak mungkin dah dulu masa Oh ya 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 mungkin dari temen-temen lah dari nenek dari orangtua mereka dan orangtua orangtua yang turun ini dengan menggunakan yang masih menggunakan metode yang sama sebenarnya tidak ada penyegaran-penyegaran metode baru sebenarnya kan tidak pernah tuh mungkin ya buat generasi muda mungkin ya bisa berinovasi lah dengan metode-metode baru tentang pertanian apalagi kan ditambah lagi sekarang akses apa teknologi YouTube referensi itu udah satu banyak ya Mas mungkin mas acar dulu nyari apa namanya nyari referensi tentang tentang semi-semi organik gitu kan mungkin harus agak kesulitan kalau sekarang udah lebih gampang lagi harusnya ya ya enggak sih Mas harusnya lebih mudah lagi sekarang mau mencari ya aksesnya ini gampang sekarang mau belajar dari manapun kan bisa sekarang ya tidak harus ya caranya tidak harus keteman atau ketetangga yang petani kan enggak sekarang sekarang di rumah belajar bisa ya cara belajar di YouTube atau baca buku atau yang lain-lain ya 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 lah kalau di dunia pertanian Mas kalau misalkan apa namanya kalau dunia lain yang bukan pertanian kan mungkin ada idola-idola dunia pertanian ada enggak Mas idola sosok yang menginspirasi Mas Hajar nggak ada di pertanyaan ya sosok yang menginspirasi Mas Hajar kira-kira maksudnya hewang kayak ampuh temen ya kok bisa ini dan sampai sekarang masih kagum masih masih ingin ketemu atau belum ketemu atau pingin apa nyuri-nyuri ilmunya apa ada enggak Mas kalau di dunia pertanyaan mungkin mungkin tidak ada yang saya apa idola kan yang saya dilakukan nggak ada mungkin ya Mas ya mungkin saya itulah dari alam mungkin ya ya itu yang saya pernah tadi cerita saya suka naik gunung nah dari alam itulah saya mencintai tanaman sebenarnya suka pada tanaman intinya seperti itu tapi dulu mungkin kenapa kerja karena mungkin kepapat dululah dan lain-lain ya Mas habis itu semakin kepapat akhirnya terjun ke dunia pertanian malah ternyata sekarang jadi dulu utama ya Mas dulu dipaksa sekarang suka ya dulu dipaksa sekarang suka ya Mas Zajar ke apa kalimat-kalimat hubungannya kan pertanian ya ini pertanian ya dulu dipaksa sekarang suka ya jauh ya syukurlah pokoknya apa ya semoga dunia pertanian tuh semakin baiklah ya Mas apalagi yang semi-semi organik itu perlu di ya kalau full organik mungkin masih sulit ya karena memang karena memang daerahnya akan harus serempak ya Mas kayak gitu ya mungkin pengaruh ya kalau misalkan yang satu ini full kimia yang satu full organik juga bakalan kewalahan untuk penanganan hama dan lain-lain kalau dari apa kalau organik itu pun sebenarnya kalau mau full organiknya mungkin dari tanah dari obat dari pesticida dari input nutrisinya cari bibit itu harus lo kalau sebenarnya kan Iya ya berikutnya iya sih ya sekarang kan bibit-bibit hibrida sih ketika menggunakan input apa menggunakan pesidik tak kimia selain organik sih mungkin kayak tidak mempanas iyalah memang ya ya iya betul karena memang cara buat bibitnya aja udah kimia ya Mas dan saya jual tapi nggak apa-apa tapi nggak apa-apa memang memang apa ya namanya untuk berpindah ke sana ya mungkin nanti kalau misalkan yang sudah jadi organik semua saya akan pindah organik juga ya boleh bertanam organik tapi uji coba dengan skala yang kecil untuk belajar lah ya Iya sih memang betul bisa full organik tapi dengan skala kecil lagi karena memang apa namanya kalau misalkan mau full organik memang belum bisa kayak misalkan sebelahnya hamanya teratasi yang ini organik malah kadang hanya berpindah mungkin gitu ya Mas ya memang seperti itu memang ya pelan-pelan lah kalau pengen apa namanya pindah ke organik yang memang juga pelan-pelan Apa yang pengen disampaikan Mas pengen menyampaikan apa Mas Bejar di kesempatan kali ini harapannya harapan saya harapan saya untuk intinya untuk benar-benar sih muda lah ya dan malu untuk bertani karena pertanian itu adalah kepala wanpangan ya betul dan yang kedua tanpa petani besok kita mau makan apa semuanya itu berawal dari petani titik seorang Mas Hajar ketika untung itu seperti apa rugi itu seperti apa dalam dunia pertanian nah kalau di dunia pertanian kalau menggunakan kalau pengalaman saya ya pengalaman kalau untung bisa berkali-kali lipat kalau rugi bisa habis semuanya maksudnya habis muda lah intinya kalau untung ya bisa berlipat-lipat bisa lima kali lipat bisa tujuh kali lipat dan seterusnya ya itu jadi mungkin garis merahnya adalah yang baru awal bertani terus rugi itu jangan putus asa ya Mas ya terus-teruslah belajar iya sih memang karena rugi tiga kali kadang untungnya bisa buat lima kali ya Mas ya tuh gitu iya intinya kita bicak lah bicak alam pertani ya biar tidak selalu rugi terakhir Mas tujuannya Mas Jajar nanti kira-kira Hai mungkin dua tiga tahun lagi kira-kira akan berrevolusi seperti apa Mas sekarang kan mungkin udah ke semi-semi organik nanti pengennya mana Mas apa yang pengen yang pengen Mas jajar capai lah ya intinya yang saya pengen capai petani itu harus merdeka sepenuhnya tidak tergantungan dengan pandan dengan obat-obatan lah ya untuk memangkas biaya produksi untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan biaya produksi yang se-minimali se-minimal mungkin dan depannya mungkin kita kita bisa berinovasi menjadi petani yang modern dan tidak lupa dengan budaya-budaya Hai pertanian dari peninggalan-peninggalan orang tua kita seperti apa merinding yakin dalam banget yakin siap terima kasih Mas Jajar waktunya semoga sharing-sharingnya kita bisa bermanfaat buat teman yang yang mampar sama inspirasi dan Mas Jajar sehat-sehat selalu pokoknya apa yang dicita-citakan tercapai tambah sukses tambah terkenal yang terkenal terus yang terakhir cepat-cepat lah ya itulah ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih